Intro Shalom salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita memasuki pelajaran kedua dari seri pelajaran kitab wahyu Yang berjudul diantara kaki dia Dari gereja artem ini saya akan memulainya dengan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21 dikatakan demikian Barang siapa menang ia akan pendudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya Statement ini merupakan kalimat yang sangat luar biasa Yang sangat penuh pengharapan bahwa dikatakan siapa yang menang Ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Kita ingat bahwa buku wahyu merupakan buku apokaliptik Atau kalau boleh dikatakan dalam bahasa hari buku wahyu adalah menceritakan sejarah yang belum terjadi Dan judul pada pekan ini mengenai diantara kaki dia Menurut buku wahyu di kaki dia melambangkan tujuh jemaat yang pertama yang menerima pekabaran Kristus tersebut Atau boleh dikatakan bahwa kaki dia melambangkan ketujuan di Asia yang kepadanya kitab wahyu pertama-tama dikirimkan Namun kenapa sampai dikatakan demikian Karena Yesus ingin memenuhi janjinya kepada umat-umatnya Itu sebabnya Masmur 73 telah menggambarkan kebingungan Pemasmur sementara dia mengapati sombongnya orang-orang fasik Artinya apa saudara? Dari Daud dan nabi-nabi kecil lainnya Sudah banyak mengamati Hingga akhirnya tiba berabat-abat kemudian ketika salah seorang rasul yang tua Terbangun sadar ketika dia melihat dan sadar dirinya sudah tertidur atau tergeletak diantara bebatuan di pulau Patmos Benar, dia adalah Johannes Johannes dibuang ke pulau Patmos Karena dia menjadi pribadi yang menggabarkan Injil Tuhan dengan luar biasa Kita harus ingat bahwa Patmos merupakan satu kepulauan kering Yang penuh bebatuan di laut tengah yang panjangnya 10 mil dan lebarnya 6 mil Dan bisa dikatakan Patmos itu merupakan tempat di mana tawanan-tawan politik yang berjahat yang luar biasa dibuang Dan bisa dipastikan bahwa dibawahnya Johannes pulau Patmos diperlakukan sama seperti tawanan politik lainnya Dengan tangan di rantai dan disiksa Namun saya katakan pada pelajaran minggu lalu Kesempitan bagi manusia, kesempatan bagi Allah Di pulau Patmos inilah pada pelajaran hari Senin Surga memperlihatkan sesuatu Alfa Omega jilid 7 halaman 481 mengatakan Disinilah terpisah dari suasana sibuk dari kehidupan dan dari pekerjaan yang giat pada tahun-tahun sebelumnya Ia ditemani oleh Allah dan Kristus malingkat-mengingkat surga Dan dari mereka ia menerima petunjuk untuk sidang pada segala waktu Paragraf ke dua hari minggu Artinya apa? Ketika kesukaran hidup dialami oleh tokoh Alkitab ini Husus Johannes Bahkan para Kristus lainnya Bahkan sampingnya dibuang ke pulau Patmos Yesus senantiasa bersama dengan dia Bahkan ke pulau Patmos pun Yesus ada bersama-sama dengan dia Bahkan dikatakan apa? Keberadaannya di pulau Patmos membuat dia lebih dekat dengan Tuhannya Kenapa? Ingat ketika kita sederhana baca buku Wahyu Pasal pertama Wahyu Pasal kedua Dihubungkan dengan keluaran Maka Yohanes mengetahui Bahwa dia disana karena maksud Tuhan yang baik Itu sebabnya Dia pada perjanjian hari Senin Dia buka kalimat dengan pada hari Tuhan Sebenarnya banyak orang mengartikan bahwa hari Tuhan ini mengarah kepada hari Minggu Karena ada tertulis dalam buku Perjanjian Baru Kalau sebenarnya lihat buku Perjanjian Baru Maka dengan jelas dikatakan Dalam Wahyu Satu Etek ke-10 Itu merujuk kepada hari Sabat Hari Tuhan kita Bahkan dikatakan Adalah pada hari Sabat Tuhan Kemuliaan kelihatan kepada Rasul yang dibuang itu Hari Sabat diperlihara dengan suci oleh Yohanes di pulau Patmos Seperti ketika ia berkhutbah kepada orang banyak di kota-kota Yudia Ia menuntut sebagai miliknya sendiri janji-janji yang berharga Yang telah diberikan mengenai hari itu Artinya apa? Sabat yang diberikan Tuhan di taman Eden Tetap dia pelihara Tetap berharga Hingga dia di pulau Patmos Sehingga kau sudah berbandingkan keluaran pasal 13 1 dan 13 Isai 5 dan 13 Sampai Matius 12 dan 18 Maka kalimat harinya Tuhan itu merupakan bukti kesetiaan Bukti bahwa saya mengakui pencipta saya Bukti loyalitas saya kepada Tuhan saya Dan bukti kesetiaan saya bahwa Kristus datang pada kali Yang kedua Hal itu didukung oleh pelajaran hari Selasa Ketika apa? Yohanes berjumpa dengan Kristus di pulau Patmos Oh bagaimana itu? Setelah setelah aku ketika setelah membaca buku Wahyu pasal 1 ayat 12 dan 18 Kemudian sudah berbandingkan dengan Daniel 10 ayat yang ke 5 dan 6 Maka Yohanes melihat Yesus Mengenakan jubah keibamatannya Berjalan diantara ketujuh kaki dian Dan pengenetan ini merefleksikan Baik susi zaman Israel yang diterangkan oleh tujuh kaki dian Ingat Di awal saya katakan tampilannya diantara kaki dian Menunjukkan kepada janji Allah kepada umat-umatnya Israel Bahwa dia akan berjalan diantara mereka sebagai alam mereka Dan curhat Wahyu Dimana ketujuh jemaat menerimanya Dilambangkan dengan kaki dian Atau simbol yang lain adalah Bahwa Yesus memenuhi perjanji yang diberikan kepada umat Israel Dan dia akan terus bersama umatnya Sehingga dia menggambarkan mereka ke rumah yang tekan Itu apa? Kaki dian Gambarnya sebagai imam Di antara kaki dian berasal dari praktek ibadah suci di Jerusalem Artinya apa? Yesus memperlukan dirinya sebagai Allah Memperlukan dirinya sebagai apa? Yang utama Atau boleh dikatakan sebagai akul alfa dan omega Yang awal dan akhir Yang sangat berhubungan dengan eskatos Dengan eskatologi atau zaman akhir Dia Allah yang hidup Bahkan dikatakan dalam ekspresi Wahyu pasal 1 dan 14 Yang memegang kunci Dan jurang maut Artinya Dia menguasai semuanya Untuk apa? Itu dia pegang Agar pekabaran Kristus untuk masa kini dan masa datang Terus berjalan Ingat Kaki dian yang dikirim kepada tujemaat dalam buku Wahyu Itu terekam dalam Wahyu pasal 2 dan 3 Dimana itu mengarah kepada nama-nama jemaat Dari jemaat pertama hingga akhirnya pada jemaat yang ketujuh Yaitu Laudikia Saya ingin informasikan bahwa Pekabaran tujemaat ini bisa diartikan kepada tiga bagian Yang pertama Pak penerapan secara apa? Historis Dimana Hanya dikirim kepada tujemaat tersebut Artinya hanya dikirim untuk Untuk memperingatkan mereka bahwa mereka harus bersiap-siap Yang kedua penerapan membuat Ini penerapan bahwa kitab Wahyu kita membuat Dan tujuh jemaat tersebut Itu berlambangkan tujuh situasi Tujuh jaman Tujuh periode Tujuh kondisi rohani Dalam tujemaat tersebut Dalam periode sejarah ini Dan yang ketiga adalah penerapan universal Itu ditunjukkan kepada kita semua Di Asia Yang artinya apa? Bagaimana umat-umat Kristen Yang berbeda setiap jaman Mempersiapkan dirinya Untuk pekabaran Yesus Yang akan segera datang Sebagai contoh Sekarang kita dikatakan sebagai umat Atau jemaat Laodikia Yang suam-suam kuku Nggak panas, nggak dingin Dimana kita pun harus mempersiapkan diri itu Namun Ada yang perlu dikarisbawahi Ketika kita menganggap diri kita jemaat Laodikia Maka penulis yaitu Stefanovic Mengatakan Ranko Stefanovic mengatakan Bahwa kita harus melihat pekabaran Kepada jemaat Ephesus yang pertama Dimana jemaat ini merupakan jemaat yang hidup-hidup pada mulanya Jemaat yang terkenal dengan Kesolehannya Walaupun Ephesus merupakan kota bisnis Kota judi Kota Kebejatan moral Dan kota tahayu Namun Dikatakan gereja krisen yang paling berpengaruh Di profesional jemaat Ephesus Artinya apa? Pada awalnya Ephesus sangat setia Dan berkembang dalam kasih mereka Walaupun ada tekanan dari luar maupun dari Dalam Walaupun ada tekanan dari guru-guru palsu Atau penyusup-penyusup Atau bahkan mereka bawakan pekabaran-pekabaran Kenapa sampai penulis mengatakan Kembali kembali Ephesus Ketika situasi itu ada di jemaat Ephesus Maka mereka apa? Menendai hal tersebut dengan kasih Dan kesetiaannya kepada Injil Artinya apa? Jemaat pertama ini meninggalkan Kesederhanaan dan kemurian Injil Yang harus ditiru oleh jemaat kita pada saat ini Itu sebabnya ketika Pulau Patmos Yohanes pulau Patmos mengalami hal tersebut Maka sebagai kesimpulan Ania yang dialami Yohanes di pulau Patmos Menjadi sarana kasih karunia Bahkan dikatakan Patmos telah dibuat menjadi Gemilang-gemilang oleh kemuliaan Juru Selamat Yang telah bangkit Bahkan di Patmos telah Pendapatan Kristus dari Yohanes Menjadi bukti kepada semua umat percaya Akan kepastian Ketangan Kristus Kebangkitannya Bahkan dikatakan lagi Di pulau Patmos Inilah tulisan Yang sangat spektakuler Yaitu mengenai buku Wahyu Revelation Ditunjukkan Dimana kepastian Ketangan Kristus yang kedua kali Akan segera terjadi Amaran bayi kita Bersediakan kita Untuk mempersiapkan diri Menantikan Kristus yang kedua kali Sambil mempelajari buku Wahyu Dan menerapkannya Kalau saudara bersedia Kita sama-sama tunduk kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena pelajaran yang indah ini Walaupun dengan kesederhanaan Hambamu sampaikan Biarlah ini berguna Bagi para pendengar Pengirsa dan pendekat berada Berkati hambamu Dan juga para sahabat Di tempat ini Berkati bagi semua sahabat ini Terpuji nama Tuhan Berdoa Berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya